Ini Nyai memakai blazer warna biru Tapi perasaannya kenapa Nyai jadi kayak koruptor 8 triliun? I can? Hari ini Nyai juga mau bertanya kepada Mbah Brewok Suryapaloh Nyai ingin menanyakan janjinya Mbah Brewok Yang katanya apabila terbukti ada kader Nasdem Yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi Maka saya akan membubarkan partai Nasdem Tapi ternyata janji tinggal janji Uang korupsi sangat manis sekali Mbah Brewok Dan si menteri dari Nasdem ini Johnny F.G. Platte Sekjen dari partai Nasdem ini Gagal melakukan proyek pengadaan Tower BTS Yang memakan dana 8 triliun Tapi Johnny F.G. Platte bisa membangun Tower Nasdem Dalam waktu yang sangat singkat sekali Pertanyaannya itu dana Tower Nasdem datang dari mana? Itu perlu diaudit oleh kejaksaan KPK dan BPK Dan yang lebih lucu lagi Selama ini kan Nasdem itu sangat ingin sekali kadernya menjadi kejagung Tapi ternyata kita tahu kenapa Nasdem sangat berambisi kadernya menjadi kejagung Supaya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kadernya tertutupi Dan terbukti sekarang Sekjennya ditangkap oleh kejaksaan Dalam kasus penyalahgunaan dana BTS 8 triliun Dan perlu dilihat kembali diselidiki kembali Dana-dana kampanye yang dipakai untuk keliling oleh capresnya Nasdem Anies Baswedan itu datang dari mana? Dan statement Surya Paloh Bahwa 500 juta tiap bulan diberikan kepada anak-anak Pertanyaannya ini anak-anak apa? Anak-anak yang ubahannya yang gak tua yang ngerti duit gitu ya? Itu bukan anak-anak Ya? Surya Paloh janji bubarkan Nasdem Jika kader korupsi serius atau sebatas janji Sekjen Nasdem Joni G. Plate tiba-tiba keluar dari gedung pundar Kejaksaan Agung menggunakan rompe pink Tangan terborgol dan dijaga penyidik pada Rabu Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan X-Menkominfo tersebut Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi base Trans-Sever Station atau BTS Yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah Kasus ini dana yang digulirkan ialah 10 triliun rupiah Kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah Kerugian keuangan negara dari kasus korupsi BTR 4G terdiri dari tiga hal Yaya kegiatan penyusunan kejian pendukung Markup harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun Kata Direktur Penyidik atau Dirdik Kejagung Kuntadi Kasus korupsi sebenarnya menjadi perhatian serius Bagi ketung Nasdem Surya Palok Bahkan Palok pernah mengancam akan membubarkan partai Jika ada kader Nasdem yang terlibat korupsi Ucapan itu dilontarkan Palok saat membuka pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Marchus Ancol Jakarta pada 3 Juni 2015 lalu Tidak layak partai Nasdem dipertahankan Tegas Palok Empat bulan kemudian di tahun yang sama yaitu 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Patrick Rio Kampel Sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap Proses penanganan kasus bantuan sosial atau bansus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Penyidik telah menemukan dua bukti permulaan Yang cukup menetapkan PRC atau Patrick Rio Kowal Sebagai tersangka selaku anggota DPR Ujar pelaksana tugas pemimpin KPK John Budi Saat jumpa pers di Kedung KPK Dan di Palok pun diingatkan publik Politikus Nasdem Lutfi Andi Muti Berkilah pernyataan Surya Palok berlaku Hanya jika kader melakukan korupsi terstruktur Dan masih di internal partai Kasus korupsi Rio Klaim dia hanya bersifat personal Yang tak ada kaitannya dengan partai Statement Ketum Surya Palok Perlu dilihat dalam konteks Apabila terstruktur dan masif Maka partai diberhentikan Tapi itu korupsi Rio personal Tidak ada instruksi atau arahan dari Nasdem Katanya di gedung DPR Senayan, Jakarta Kini 8 tahun sejak ucapan Palok tersebut Sekjen Nasdem Joni Plati Ditetapkan tersangka kasus korupsi BTS Oleh Kejaksaan Agung Surya Palok merespon untuk tetap Menganut praduga tak bersalah Sehingga Nasdem memutuskan Tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Joni Tidak ada dari kita yang terlepas dari kehilafan Kita berupaya dengan sebaik-baiknya Ujar Palok di Nasdem Tower, Jakarta Pusat Palok mengingatkan agar tak hanya melihat Keburukan partai Nasdem akibat adanya kasus yang menjerat kadarnya Mencari kesalahan Satu noktah di ujung pulau sana dan gajah di depan mata adalah realita jelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!